Intro Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn Buat yang baru gabung jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya Sesuai judul dari videonya Kali ini kita akan membahas dan menjelaskan mengenai bocoran terbaru dari manga bakuantam Tokyo Revengers Yaitu chapter 248 Yap, bener banget kalian gak salah dengar Karena manga ini hanya libur selama satu minggu Maka mulai sekarang jadwal rilisnya akan kembali seperti semula Yaitu spoiler pertama terbit dari Sabtu Spoiler kedua versi akurat terbit dari Senin Malam Dan tentunya review terbaru dan versi lengkapnya keluar pada hari Selasa Malam Jadi kalian gak perlu khawatir lagi ya Karena selama satu bulan penuh ini Tidak ada jadwal libur lagi dari Ken Wakui dan tim produksi manga Tokyo Revengers Oh iya, walaupun bocoran ini bersumber langsung dari manga fisik versi majalahnya Namun masih ada kemungkinan terdapat beberapa perbedaan arti atau terjemahan dari manga versi resminya nanti Oleh karena itu, bagi kalian yang tidak suka dengan konten spoiler ataupun bocoran Kalian bisa langsung skip aja ya video ini Sebaliknya, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai cerita apa saja yang akan muncul pada chapter terbaru nanti Kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis Kita mulai dari bocoran yang pertama Terdapat sebuah ironi yang sangat mencengangkan pada chapter 248 nanti Dimana pada chapter terbaru tersebut Akhirnya kita diperlihatkan sebuah potongan kilas balik Dari masa lalu Ran dan Rindo Itani serta Mitsuya Takashi Tidak ada satupun yang menyangka Jika ternyata Mitsuya sudah mengenal Ran dan Rindo Itani Sejak Mitsuya masih duduk di bangku sekolah menengah pertama Atau tepatnya sejak Mitsuya berusia 13 tahun Nah, jika Draken adalah orang pertama yang membuat Mitsuya termotivasi untuk menjadi seorang berandalan Maka Ran dan Rindo Itani adalah orang yang menjadi role model Atau idola bagi seorang Mitsuya Takashi Semua hal tersebut bisa kita lihat dari salah satu bocoran panel manga yang ada di chapter 248 Dimana pada gambar ini dijelaskan Suatu hari, Mitsuya mengajak kedua adiknya yaitu Luna dan Rindo Pergi menghadiri sebuah festival besar di Jepang Nah, di momen inilah tatapan Mitsuya langsung tertuju kepada pemimpin dari geng berandalan tersebut Yaitu Ran Itani Melihat semua hal itu, Mitsuya pun langsung jatuh hati pada pandangan pertamanya Dan tanpa ragu, Mitsuya pun langsung berkata Jika Ran Itani sangatlah keren sekali Hal yang sama juga terjadi kepada Ran Itani Entah kenapa dari sekian banyak orang yang ada di acara festival besar ini Tiba-tiba saja pandangan Ran Itani langsung tertuju kepada Mitsuya Takashi Mulai dari situlah akhirnya Mitsuya semakin terinspirasi Untuk bisa menjadi seorang berandalan keren yang ada di Jepang Namun sayangnya, belum ada informasi tambahan mengenai apa kaitan masa lalu tersebut Dengan pertarungan antara Mitsuya Takashi melawan Ran dan Rindo Itani Selanjutnya kita masuk ke bocoran yang kedua Setelah menunjukkan sedikit flashback Tiba-tiba saja Sin pun kembali berpindah Kepada konflik yang sedang terjadi antara Hajime Kokonoi dan juga Inui Seisu Melihat Inui yang mencoba datang menghampirinya Tiba-tiba saja Koko langsung menyambut Inui dengan penuh kecemasan Di momen ini Koko pun berkata Hentikan Inui, aku sama sekali tidak ingin bertarung melawanmu Mendengar semua perkataan Koko barusan Inui pun langsung merespon Tidak, mulai sekarang aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi Dan mulai sekarang aku tidak akan pernah membiarkanmu lari lagi Melihat drama romansa yang terjadi di tengah medan tempur ini Tiba-tiba saja dari atas mereka muncul sosok petarung legendaris Dari geng Black Dragons generasi pertama Yaitu Wakasai Mausi Dengan lantang Wakasai pun berteriak Mundur Koko Noi, akulah yang akan menjadi lawan dari Inui Seisu Sekarang kita masuk ke bocoran ketiga sekaligus bocoran terakhir yang ada pada video kali ini Di antara semua konflik panas yang muncul pada chapter 248 Ternyata kali ini Kawaragi Senju langsung dibenturkan Dengan salah satu karakter tergila dan juga tersadis yang ada di manga Baku Otam ini Yaitu Haruchiyo Sanzu Dimana dalam salah satu panel manganya terlihat dengan jelas Bahwa Senju akhirnya berhasil mengarahkan lebih dari 100 orang anggota geng Kanto Manji Dan langsung berjalan dengan tenang ke arah Haruchiyo Sanzu Melihat ini Sanzu pun tentu saja tidak tinggal diam Dengan cepat Sanzu pun kemudian langsung mengeluarkan Dan juga mengacungkan pipa besinya ke arah wajah Kawaragi Senju Dengan penuh emosi Haruchiyo pun berkata Sungguh lalat kecil yang merepotkan Mendengar perkataan dan cacian dari Haruchiyo Senju pun ternyata sama sekali tidak terpancing Dan masih terus melangkahkan kakinya dengan tenang sambil berkata Kakak Haru, aku datang Wow, menarik banget bukan? Banyak sekali kejadian panas yang muncul dalam satu chapter sekaligus Namun sayangnya untuk bisa tahu cerita versi lengkap dan juga akuratnya Kita masih harus menunggu sampai manga ini terbit secara resmi pada hari selasa nanti Tentu saja selain semua hal di atas Oji-san masih punya beberapa informasi menarik lainnya Seputar manga Baguantem Tokyo Revengers Salah satunya adalah Pengumuman terbitnya manga fisik Tokyo Revengers volume ke-27 Dimana pada cover atau sampul depannya Terpampang jelas gambar dari salah satu karakter penting yang paling menjadi sorotan Dalam beberapa chapter kebelakang Siapa lagi kalau bukan Kawaii Senju Dari gambar ini terlihat dengan jelas Bentuk tubuh dari Kawaii Senju yang tidak lagi ditutupi dan juga dirahasiakan Dari semua orang atau para berandalan lainnya Oh iya buat kalian yang lupa Ternyata selama ini tidak banyak yang tahu Jika bos dari geng Brahman yaitu Kawaii Senju adalah seorang perempuan Mungkin di luar geng Brahman Hanya Mikey, Sanzu, Kokonoi serta Takemichi saja yang tahu Jika salah satu dewa terkuat penguasa wilayah Tokyo ternyata seorang feminis Hal ini bisa kita lihat dalam dua chapter kebelakang Atau tepatnya pada chapter 245 dan juga chapter 247 Dimana pada salah satu panelnya Nampak tidak banyak anggota geng Katomaji yang terlihat menyerang Ataupun mengeroyok Kawaii Senju Dalam pertempuran terakhir kali ini Entah mereka segan memukul wanita Atau memang mereka semua meremehkan kemampuan dari Kawaii Senju Saking kesalahnya Senju pun sampai mereklarasikan Atau meneriaki namanya sendiri dengan sangat kencang Aku ini Kawaii Senju Aku bisa mengalahkan 100 orang sekaligus Begitu pula pada chapter 247 Dimana pada momen itu Para anggota geng Katomaji lainnya akhirnya menyadari Bahwa perempuan yang sedang mereka hadapi saat ini adalah benar Mantan presiden geng Brahman yaitu Kawaii Senju Beberapa dari mereka bahkan sampai terlihat panik Dan juga ketakutan sambil berkata seperti ini Sial! Ternyata benar dia adalah Kawaii Senju yang tidak terkalahkan Jika begini kita tidak akan pernah bisa mendekatinya Atau bahkan mengalahkannya Menarik banget ya Namun terlepas semua di atas Oji-san lebih tertarik kepada perubahan penampilan Senju yang sangat kontras Antara Senju yang dulu ada di game Brahman Dengan Senju yang sekarang ada di dalam geng Tokyomaji generasi kedua Kira-kira adakah yang punya jawaban Mengenai apa alasan Senju kali ini hanya pergi berperang dengan menggunakan sarasi saja Dan kenapa dia tidak lagi menutupi identitasnya sebagai seorang perempuan Jika kalian punya jawaban mengenai pertanyaan tersebut Jangan ragu untuk share pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Tetap jaga kesehatan dan selamat menunaikan ibadah puasa Salam Baku Hantam Sampai jumpa lagi